Bab 689, Tuan Ye, Jangan Takut Sander Ye sangat tertarik dengan gaya bertarung baru ini, jadi dia berlatih seperti orang gila, dan sebagai hasilnya, dia secara bertahap menghasilkan keterampilan pedang khusus ini. Satu demi satu pedang, tidak pernah tahu kapan pedang berikutnya akan datang. Benar-benar sulit dipahami, dan bahkan dia tidak bisa merasakannya. Dia hanya bisa memprediksi kemunculan pedang berikutnya berdasarkan waktu dia menggunakan pedang itu. Sederhananya, kalau dia tidak menghunus pedangnya, dia tidak akan bisa merasakan kapan pedang berikutnya akan muncul. Karena kekuatan ruang dan waktu ini terlalu istimewa, dan sepenuhnya menekan semua ruang dan waktu yang ada, jadi muncul tanpa peringatan, dan kekuatannya juga sangat menakutkan, jauh melebihi semua kekuatan ruang dan waktu yang pernah dilihatnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia tidak dapat menyerap kekuatan ruang dan waktu tanpa batas sekarang, kalau tidak, kekuatan tersebut tidak terbayangkan. Pada hari ini, Sander Yee tiba-tiba berhenti. Dia meninggalkan pagoda kecil dan Zentian muncul di depannya. Zentian memandang Sander Yee di depannya dan sedikit khawatir. Setelah tubuh Sander Yee hancur berkeping-keping di tanah kuno terakhir kali, dia mengasingkan diri dan tidak keluar. Dia takut pikiran Sander Yee akan terpengaruh. Sander Yee tersenyum dan berkata, Senior. Melihat senyuman di wajah Sari Derve, Zentian merasa lega. Rupanya, Sander Yee tidak terpengaruhi. Zentian berkata dengan suara yang serius, kami baris saja mendapat kabar bahwa keluarga Sen pergi ke Aula Lakes Dewa. Aula Lakes Dewa Sander Yee mengangguk sedikit, Aula Lakes Dewa menyetujuinya. Zentian mengangguk, Ya. Sander Yee berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno muncul di depan Zentian, ini adalah buku catatan Wan yang aku salin. Zentian bingung. Sander Yee tersenyum dan berkata, Senior, masalah ini adalah antara aku dan keluarga Sen. Klan Zen tidak boleh terlibat, baik itu keluarga Sen, Tanah Kuno, atau Aula Lakes Dewa, aku akan menanganinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia langsung meletakkan buku kuno itu, lalu berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang di ujung langit berbintang. Dia tidak memilih untuk membiarkan klan Zen menghadapinya bersamanya. Pihak lain cukup tahu diri, jadi dia tidak mungkin bersikap keterlaluan. Karena dia tahu betul bahwa sekali perang habis-habisan terjadi, klan Zen pasti akan menderita kerugian besar. Seperti yang dia katakan, ini adalah masalah Sander Yee sendiri, dan dia akan menghadapinya sendiri. Melat Sander V pergi dengan lepas hentan membels di tempat karena dia tidak menyangka Sander T menjadi seperti Tata, tapi DSS mengerti apin yang dimaksud Sander D. Memikirkan hal ini, Zen Tian merasa sedikit rumit. Sejujungnya, klan Zen berada di bawah banyak sekanan selama ini karena situasi di pihak mereka sekarang tidak terlalu baik. Namun Zen Tian masih relatif percaya diri. Namun orangnya tidak begitu percaya diri. Keluarga Zen siap berperang penuh berselisih dengan tanah kuno. Aula laksa dewa terlibat. Semua hal di atas telah membuat situasi klan Zen semakin buruk. Perang habis-habisan akan membunuh banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang dari klan Zen mulai bimbang. Zen Tian melihat buku catatan hitam di depannya. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, pengawal datang. Suara itu terdengar, seorang lelaki tua muncul di sampingnya. Wajah Zen Tian tanpa ekspresi, suruh tetua tertinggi keluar dari pengasingan. Orang tua itu sedikit terkejut. Zen Tian berkata, pergi lakukan itu. Dia masih ingin mengambil risiko besar. Taruhan besarnya adalah bahwa kekuatan di belakang Sander Yee jauh melampaui mereka bertiga, dan bahkan sebanding dengan negeri roh kuno. Meskipun dia merasa tidak mungkin, dia tetap ingin bertaruh. Karena kalau taruhannya benar, apa artinya? Itu berarti klan Zen akan menjadi kekuatan super dan bangkit. Tentu saja dia juga sedikit khawatir, karena kalau dia kalah taruhan, maka klan Zen akan kalah. Mata Zen Tian perlahan tertutup, seseorang yang bahkan tidak menghargai buku catatan Wan, aku tidak percaya bahwa orang di belakangnya adalah master biasa. 90% dari keilahian, Tuan Yee, kamu pasti ada master 90% keilahian di belakangmu, kan? 90% keilahian. Selama ada master 90% keilahian di belakang Sander Yee, maka klan Zen akan memenangkan taruhan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zen dan tanah kuno, selama ada orang 90% keilahian, mereka bisa dihancurkan. Sama sekali tidak ada perbandingan antara 80% keilahian dengan 90% keilahian. Sederhananya, selama ada 90% keilahian di belakang Sander Yee, maka keluarga Zen dan tanah kuno akan dikalahkan. Dan tebakannya adalah meskipun kekuatan di belakang Sander Yee tidak sebaik negeri roh kuno, pasti ada 90% keilahian. Jadi dia memutuskan untuk bertaruh. Setelah Sander V meninggalkan klan Zen, dia kembali ke alam semestawan dan kemudian menghubungi Mayan. Di pegunungan yang luas, Sander V berdiri di depan sebuah kolam. Yang berdiri di depannya adalah seorang lelak tua, Mayan. Di belakang Nguyan, ada 62 orang berdiri. Orang-orang ini adalah Jenderal Dewa di Aula Dewa saat itu. Dia melihat bahwa beberapa Jenderal Dewa telah mencapai ranah Sinta. Pada saat ini, para Jenderal Dewa ini juga sedang menilai Sander Yee. Orang di depan adalah pewaris Wan. Mayan berkata, Tuan Muda Yee, mereka semua bersedia mengikuti kamu. Sander Yee memandang semua orang, lalu merentangkan telapak tangannya, dan seratus sumber leluhur tiba-tiba muncul di depan para Jenderal Dewa. Melihat pemandangan ini, semua Jenderal Dewa sangat gembira, kemudian dengan cepat memberi hormat pada Sander Yee. Sander Yee mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa saat ini, dia pasti tidak bisa berbicara tentang iman atau memberi janji besar, lagi pula, dia bukanlah Wan. Saat ini, mari berikan bukti praktis. Jelas sekali dia benar. Kecuali dua Jenderal Dewa di Ranah Sinto, Jenderal Dewa lainnya sangat bahagia. Sejak mereka meninggalkan Aula Laksa Dewa, mereka telah menjadi kultifator biasa, dan hari-hari kultifator biasa secara alami relatif menyedihkan. Sander Yee tidak mengatakan apa-apa lagi kepada para Jenderal Dewa ini, tetapi menerima mereka semua ke dalam pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, ekspresi semua Jenderal Dewa menjadi serius. Termasuk dua Jenderal Dewa di Ranah Sinto. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Tuan Yee tidak terduga, dan rasa jihik di hati mereka lenyap. Di luar, Muyan berkata, selama kita memberi mereka sumber daya, tidak akan sulit bagi mereka untuk mencapai Ranah Sinto di masa depan. Sander Yee mengangguk, kalau ikuti aku, dijamin sumber dayanya cukup. Muyan tersenyum dan berkata, itu benar. Dia telah mengikuti Sander Yee begitu lama, dan tentu saja tahu bahwa yang Sander Yee miliki adalah uang. Muyan sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Yee, keluarga Sen. Sander Yee tersenyum dan berkata, kamu tahu. Muyan mengangguk, keluarga Sen, tanah kuno, dan Aula Laksadewa. Sander Yee sedikit mengangguk, aku akan menanganinya. Muyan melirik Sander Yee dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, waktu dan ruang di depan Sander Yee tiba-tiba sedikit bergetar. Ekspresi Muyan sedikit berubah dan dia hendak mengambil tindakan. Sander Yee tersenyum dan berkata, salah satu orang kita. Tepat ketika Muyan sedang bingung, tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam perlahan muncul di depan Sander Yee. Pria berbaju hitam itu membungkuk hormat kepada Sander Yee, Tuan Muda. Tuan Mudal. Pria berbaju hitam yang muncul di hadapanku adalah Anyo. Anyo. Dia akhirnya datang. Melihat Anyo, sudut mulut Sander Yee sedikit terangkat. Kemunculan pria ini berarti ada berita tentang ibunya. Muyan memandang Anyo di depannya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa orang di depannya pastilah anggota keluarga Sander Yee. Sander Yee, kapan ibuku akan datang ke era lama? Dia berkata Anyo, segera. Sander Yee, apakah semua masalah perjalanan waktu telah diselesaikan? Anyo berkata dengan hormat, ya, Tuan Muda, Ketua Pavilion menyuruh kamu untuk bertahan dulu, dia akan segera datang. Haha. Sander Yee tiba-tiba tertawa, harus dikatakan bahwa hatinya terasa hangat. Ada juga senyuman di wajah Anyo. Tingkat pertumbuhan Sander Yee mengejutkannya. Tentu saja, itu juga agak rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Sander Yee, Sander Yee hanyalah seorang anak muda yang lemah, dan baru berapa lama berlalu. Sander Yee di depannya sudah membuatnya merasa tak terduga. Super jenius. Anyo hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sander Yee tiba-tiba berkata, buku sudah tahu apa yang terjadi di sini. Anyo mengangguk, ya, Ketua Pavilion telah menyelidiki semua kekuatan di sini. Selain keluarga Sen dan tanah kuno, Kaisar Utama Mati juga telah berjanji kepada keluarga Sen dan bersedia membantu keluarga Sen untuk menangani tuan muda. Mendengar ini, Sander Yee tertegun, Kaisar Utama Mati. Anyo berkata dengan hormat, ya. Ekspresi Sander Yee tiba-tiba menjadi heran, kenapa? Anyo, seharusnya keluarga Sen membuat syarat dengan buku catatan wan tuan muda. Sander Yee tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia memberikannya kepada Kak Mina secara gratis pada awalnya dan orang itu tidak melihatnya. Bagaimana dia bisa membantu keluarga Sen mengalahkannya sekarang? Jelas ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Saat ini, Anyo berkata lagi, selain itu, ada kekuatan khusus lain, Istana Chu juga setuju untuk bertarung. Sander Yee mengerutkan kening, Istana Chu. Anyo mengangguk dan menjelaskan, kekuatan ini dulunya sangat kuat, setenar negeri roh kuno, tetapi kemudian menurun karena perselisihan sipil. Meskipun kekuatannya saat ini tidak sebaik sebelumnya, namun tetap tidak bisa dianggap remeh. Sander Yee mengangguk sedikit, aku mengerti. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sander Yee tiba-tiba menatap Anyo, sernua informasi ini diselidiki oleh orang-orangmu. Anyo merigelengkan kepalanya, tidak, orangku tidak cukup kuat untuk membangun pondasi di sini. Mendengar ini, Sander Yee tiba-tiba penasaran, lalu, Anyo terserium dan berkata, orangnya nona ding. Sander Yee terkejut, bibi ding. Mengangguk Anyo, ya. Sander Fe tersenyum dan berkata, oh begitu. Anyo melanjutkan, Tuan muda, prioritas utama kami adalah mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu, dan kemudian menunggu sampai ketua pavilion tiba. Selama periode ini, kami tidak boleh membiarkan keluarga Sen mengetahui keberadaan kami, agar tidak. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, langit di kejauhan mulai mendidih, dan kemudian, aura menakutkan menyapu dirinya. Melihat pemandangan ini, wajah Anyo seketika menjadi gelap. Wajahmu yang tiba-tiba menjadi gelap. Sander Yee melihat ke langit dan mengerutkan kening. Jelas sekali, master dari keluarga Sen akan datang. Tuan Yee, jangan takut. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Bersambung.